Saudara kita ke informasi selanjutnya, ini ada Partai Golkar yang akan menggelar rapat pleno untuk memilih PLT Ketua Umum Pengganti Erlangga Hartarto. Rapat pleno akan digelar selasa 13 Agustus. Partai Golkar akan menggelar rapat pleno guna menentukan PLT Ketua Umum Golkar Pengganti Erlangga Hartarto. Rapat pleno menurut rencana digelar pada hari esok selasa 13 Agustus. PLT Ketua Umum nantinya bertugas menyiapkan pemilihan Ketua Umum Definitif. Kami mentargetkan dalam dua hari ke depan, tanggal 13 Agustus 2024, kita harus segera mengambil langkah-langkah dari DPP Partai Golkar. Dan tadi disebutkan oleh Pak Adis bahwa di forum pleno tersebut nanti akan ditentukan siapa PLT Ketua Umum yang akan menjalankan tugas-tugas Ketua Umum hingga mengantarkannya kepada munas tahun 2024. Sebelumnya, Saudara Erlangga Hartarto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Erlangga beralasan, ia mundur dari Golkar untuk menjaga keutuhan partai dan memudahkan transisi pemerintahan. Dalam pengunduran diri ini, Erlangga juga berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Saya Erlangga Hartarto, setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan bismillahirrohmanirrohim serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Pengunduran diri ini terhitung sejak semalam, yaitu Sabtu 10 Agustus 2024. Secara khusus, saya ingin berterima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Wapres Kiai Haji Ma'ruf Amin. Demikian pula, terima kasih saya sampaikan kepada Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Mas Gibran Raka Bumi Ngeraka. Dan saudara selain Ketua Umum Erlangga Hartarto, Yusuf Hamka atau Baba Alun pada Senin pagi juga menyerahkan surat pengunduran diri dari pengurusan partai Golkar, di mana surat pengunduran diri ini diserahkan langsung pada sekjen partai Golkar. Yusuf Hamka tiba di DPP Partai Golkar pada Senin pagi dengan membawa surat yang berisikan alasan ia mengundurkan diri. Surat pengunduran diri tersebut menurut Yusuf Hamka ditulis saat ia berada di Bandung pada hari Minggu 11 Agustus 2024. Momen mundurnya Yusuf Hamka ini bersamaan dengan Erlangga Hartarto selaku Ketua Umum DPP Partai Golkar yang mundur pada hari Sabtu 10 Agustus 2024. Namun, Yusuf Hamka mengaku tidak tahu alasan dibalik mundurnya Erlangga Hartarto. Saya tidak akan mengikuti politik lagi. Saran keluarga saya, saya mengundurkan diri dari politik dan saran dari teman-teman Nidrisen, dari guru-guru agama saya, semua bilang mundur dari politik, kamu milik rakyat dan kamu tidak boleh berafiliasi kepada salah satu partai politik atau apalagi kamu cuma di DKI atau di Jawa Barat. Kamu milik seluruh Indonesia. Ya, seperti cita-cita kamu mau jadi Bunda Teresa. Saya harap Golkar akan menjadi dewasa dan menjadi partai yang mandiri, tidak terombang-ambing lagi dan harus fom. Dan untuk mengetahui situasi terakhir di DPP Partai Golkar, kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Asri Gunawan di sana. Selamat siang, Asri. Ini yang menjadi pertanyaan sebelum PLT ditetapkan, kemudian siapa yang memimpin Partai Golkar, Asri? Saat ini yang mengemban tugas Ketua Umum Partai Golkar, selama proses menuju ke penunjukan PLT Ketua Umum Partai Golkar yang akan digelar pada Selasa besok 13 Agustus 2024, ini diemban tugasnya oleh 11 Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Sebagai mana ini yang disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, pada konferensi pers kemarin malam di DPP Partai Golkar. Jadi, 11 Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini akan melaksanakan tugasnya sesuai dengan bidangnya masing-masing untuk kemudian menjalankan tugas dari Ketua Umum Partai Golkar sebelum akhirnya nanti dilakukan rapat pleno yang akan digelar besok. Nah, secara de facto saat ini memang tugas Ketua Umum sudah diemban oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Namun, secara de jure nantinya status atau pengunduran diri air langga ini akan dibahas atau ditentukan dalam rapat pleno yang akan digelar besok. Artinya juga dalam rapat pleno besok tidak hanya akan membicarakan atau mencari siapa sosok pengganti yang akan kemudian menduduki posisi sebagai PLT Ketua Umum Partai Golkar, tapi juga akan membahas legitimasi dari pengunduran diri air langga hartarto. Kita ketahui bersama yang dan saudara bahwa pengunduran diri air langga hartarto ini dilakukan atau dikeluarkan olehnya pada hari Sabtu 10 Agustus kemarin. Dengan alasan ini untuk menjaga stabilitas di internal partai Golkar. Dan juga ada beberapa selentingan-selentingan kemudian yang memang menyampaikan atau muncul di publik ini bahwa memang air langga hartarto ini lebih ingin berfokus kepada pemerintahan. Kemudian kita membahas terkait dengan siapa sosok yang akan menggantikan air langga hartarto, termasuk siapa PLT-nya dan juga siapa nanti Ketua Umum Definitif yang akan ditentukan dalam munaslup. Kalau dari PLT ada sejumlah nama yang muncul kemudian ini untuk menjadi PLT Ketua Umum Partai Golkar. Berdasarkan ADRT, Ketua Umum ini bisa digantikan oleh Wakil Ketua Umum. Ada tiga nama yang memang terus ini santar disebut bisa menjadi PLT Ketua Umum Partai Golkar. Dua di antaranya ini adalah Agus Gumiwang, Menteri Perindustrian, dan juga Bambang Susatyo, dan Menteri Investasi, Bahli Lahadalia. Tiga nama ini santar disebut akan menduduki atau mengemban tugasnya sebagai PLT Ketua Umum Partai Golkar untuk nanti tugasnya juga menentukan Ketua Umum Definitif Partai Golkar dalam munaslup. Di munaslup nanti barulah ditentukan siapa Ketua Umum Partai Golkar yang menggantikan air langga hartarto. Memang muncul sejumlah nama termasuk Wakil Ketua Umum, tapi juga di publik begitu nama yang santar muncul juga ini nama Gibran Raka Buming Raka. Ini memang belum ada konfirmasi sama sekali dari Partai Golkar terkait siapa nantinya yang akan menggantikan air langga hartarto. Apakah dari internal Partai Golkar atau justru dari eksternal. Salah satunya nama Gibran yang sering disebut. Dan untuk rapat pleno digelar besok di gedung DPP Partai Golkar, setelah itu barulah munaslup digelar. Yang rencananya di akhir tahun, di bulan Desember, tapi juga tidak menutup kemungkinan munaslup dilakukan lebih awal untuk kemudian bisa menentukan Ketua Umum Definitif Partai Golkar. Ya, ada 11 Wakil Ketua Umum Partai Golkar yang memimpin sementara sebelum dilakukan rapat pleno besok. Kemudian juga Asri, dengan perubahan ini apakah juga memengaruhi pilkada dan juga kabinet yang tengah disusun pada saat ini? Asri. Kalau yang disampaikan oleh elit Partai Golkar kemarin dalam konferensi pers, mundurnya air langga hartarto dari posisi atau kursi Ketua Umum ini tidak memengaruhi sama sekali terhadap calon-calon kepala daerah yang sudah diusung oleh Partai Golkar. Tapi kembali kalau kita melihat dinamika politik, pasti masih tentu cair begitu. Tidak menutup kemungkinan juga ada perubahan-perubahan yang terjadi. Tapi kalau kita lihat lagi, Partai Golkar ini di beberapa daerah, di Pilkada Jakarta, Pilkada Jawa Barat, sudah mengusung nama calon gubernur, tapi belum ada calon wakil gubernurnya. Nah, ini mungkin yang masih dilakukan negosiasi di internal Partai Golkar maupun juga eksternal, apalagi ada Kim Plus di sana yang mungkin ini dinamikanya masih terus terjadi, masih terus cair. Jadi, untuk calon-calon kepala daerah ataupun juga nama-nama yang sudah diusung untuk kemudian nantinya rencananya akan dicalonkan atau diusung oleh Partai Golkar dalam Pilkada di beberapa daerah, kalau kata Doli, Ahmad Doli Kurnia, wakil ketua umum, ini tidak akan merubah itu semua. Tapi, politik atau dinamika politik yang masih terjadi ini masih cair, masih terbuka segala kemungkinan, tidak menutup kemungkinan juga bahwa akan ada perubahan-perubahan posisi ataupun juga peta koalisi, maupun siapa-siapa saja nama yang nanti akan diusung oleh Partai Golkar dalam Pilkada di sejumlah daerah. Yang jelas, memang untuk dampak ataupun juga pengunduran diri Air Langga Hartarto, ini menyebabkan berbagai dampak begitu, baik juga untuk di internal Partai Golkar, tapi juga di Koalisi Indonesia Maju dan juga Kimplas, yang memang saat ini kalau kita lihat rentang waktunya yang dan saudara sudah semakin dekat dengan pendaftaran calon Pilkada di tanggal 27 Agustus mendatang. Yang ini juga menjadi perhatian bagi banyak pihak, termasuk internal Partai Golkar dan juga eksternal, khususnya para partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Ya, Golkar menyebut mundurnya Air Langga Hartarto tidak mengubah terkait Pilkada, namun dinamika ini cair, kita tunggu seperti apa juga besok keputusan dari rapat pleno yang dilakukan oleh Golkar. Terima kasih. Jurnalist Kompas TV, Asri Gunawan melaporkan langsung dari kantor DPP Partai Golkar di Slipi, Jakarta Barat. Terima kasih.